Menjelang hari ulang tahun kota Jayapura ke 112 tahun, Kementerian Agama Republik Indonesia, melalui kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, menyerahkan replika penghargaan Harmony Award tahun 2022 kepada pemerintah kota Jayapura pada Jumat kemarin. Penerima replika penghargaan Harmony Award yang diterima langsung oleh wali kota Jayapura Ben Hortomimano, setelah dianggap mampu mewujudkan kerukunan dan kedamaian umat beragama di tengah masyarakat yang pluralisme, serta merupakan hasil penilaian dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Pendeta Amsal Yowey mengatakan, pemerintah kota Jayapura menerima Harmony Award dua tahun berturut-turut dari Kementerian Agama Republik Indonesia lantaran dinilai mampu dan berhasil merawat kerukunan umat beragama di kota Jayapura. Selalu kekandungan Kementerian Provinsi Papua, tentu kami menyampaikan selamat kepada wali kota Jayapura dan seluruh jajaran. Karena atas pembangunan segera khusus pemeliharaan kerukunan umat beragama, sehingga pada tahun 2020 dan 2021 itu berturut-turut meraih kerukunan umat beragama yang tertinggi, sehingga penghargaan dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia ini bisa diserahkan dan utupnya Harmony Award. Sementara itu wali kota Jayapura, BN Hurto, Mimano mengatakan, Harmony Award yang diterima dapat menjadikan semangat toleransi di kalangan umat beragama di kota Jayapura. Memberikan, dengarkan kepada kota Jayapura, luar kota Harmony. Ini semua kita mensyukurinya, ini semua berhubungan dari FKUB, di mana FKUB ada pemimpin-pemimpin umatnya yang menjaga toleransi kerukunan umat beragama di kota Jayapura, yang dijelangkan oleh pemerintah kota Jayapura, yang tadi saya sudah sampaikan bagaimana keberagamaan agama, tapi kita menjaga toleransi kerukunan beragama di hari-hari besar keagamaan di kota Jayapura. Di tempat yang sama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura, Abdul Yusuf, melalui Harmony Award yang diterima oleh pemerintah kota Jayapura, sebagai simbol kerukunan dan harmonisasi umat dan masyarakat kota Jayapura. Kita berharap bahwa penyerahan replika Harmony Award ini merupakan sebuah simbol bagi kerukunan dan harmonisasi umat dan masyarakat yang ada di kota Jayapura, tentunya sesuai dengan motto kota Jayapura, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita paham bahwa kota Jayapura ini adalah kota yang sedikit terbuka, kota jasa yang terbuka, kota yang multikultural, kota yang multietnik, kota yang heterogen. Harmony Award merupakan bentuk apresiasi pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia atas peran pemerintah daerah dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Harmony Award ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu kehidupan keagamaan yang rukun dan forum kerukunan umat beragama. FKUB berkinerja dengan baik. Indeks kerukunan antarumat beragama Provinsi Papua dan Kota Jayapura menempati posisi kedua pada tahun 2021. Dari Kota Jayapura, Darul Muta Akinai News, Jayapura melaporkan.